Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Aryan Dari Paroki Santo Pietus dan Paulo Sargapura Edisi hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kebahagiaan Engkau menghendaki bergaul dengan manusia Engkau menghendaki mengikat perjanjian dengannya Yang memuat janji kedamaian dan ketenangan Kami mohon semoga setiap kali kami menyebut namamu Kami lalu merasa bahagia Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Senin Dalam masa biasa yang ke-14 Diambil dari Injil Matius Pasal 9 Ayat 18 sampai 26 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Sekali peristiwa Datanglah seorang kepala rumah ibadat Lalu menyembah dia dan berkata Anakku perempuan baru saja meninggal Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya Maka ia akan hidup Lalu Yes pun bangunlah Dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya Pada waktu itu seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjama jumbai jubanya Karena katanya dalam hatinya Asal ku jama saja jubanya Aku akan sembuh Tetapi Yes berpaling dan memandang dia Serta berkata Tegukalah hatimu Hai Anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Semula perempuan itu Ketika Yes tiba di rumah Kepala rumah ibadat itu Dan melihat peniup-peniup seruling Dan orang banyak ribut Berkatalah ia Pergilah Karena anak ini tidak mati Tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Setelah orang banyak itu diusir Yes pun masuk Dan memegang tangan anak itu Lalu bangkitlah anak itu Maka tersiarlah kabar Tentang hal itu Keseluruh daerah itu Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Penyembuhan yang mengagumkan Menjadi tanda kehadiran Kekuatan kerjaan surga Yang diwartakan oleh Yesus Maka ketika murid-murid Yohanes Pembapis bertanya kepada Yesus Apakah dia yang harus mereka nantikan Ataukah orang lain Yesus menunjukkan Apa yang ia perbuat Penyembuhan menjadi tanda kehadiran Kerajaan itu Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Umat beriman yang bersatu Dalam persegetuan kasih Menyatakan diri sebagai gereja Gereja menjadi tanda Dan serana keselamatan Allah Bagi umat manusia Maka menjadi tugas gereja Meneruskan kuatkuasa Yesus Yang menyembuhkan tersebut Untuk meneruskan perutusan itu Umat beriman Diharapkan tetap bersatu Dengan Yesus Yang menjadi sumber kekuatannya Hanya dengan demikian Demikian kekuatan Allah Yang meraja akan mengalir Dalam kehidupan orang beriman Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Melalui bacaan Injil Yang baru saja kita dengar hari ini Kita mendengar Bagaimana peristiwa Mujisat yang dialami Oleh seorang kepala rumah ibadat Yang anaknya sakit keras Bahkan sudah mati Tetapi oleh berkat iman Dari sang kepala rumah ibadat itu Maka anaknya itu Menjadi hidup kembali Hidupnya kembali Anak kepala rumah ibadat itu Adalah sebagai tanda Kehadiran kerajaan Allah Di muka bumi Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Dalam kehidupan sehari-hari Kita pun sering Mengalami Kematian-kematian rohani Memang secara fisik jasmani Kita hidup Kita bergerak Kita makan dan minum Tetapi Kita mati Dalam hal rohani Oleh karena itu Kita harus bangkit Bila mana kita mau Untuk memperoleh Keselamatan Maka Tidak ada jalan lain Daripada Kita Datang Kepada Yesus Sebagaimana Kepala rumah ibadat itu Berjuang Untuk menyelamatkan Anaknya Maka ia datang Bertemu Dengan Yesus Dan menyatakan imannya Dengan memintanya Untuk datang Menyembuhkan Atau membangkitkan Anaknya Yang sudah mati itu Maka Demikianlah Pula Kita membutuhkan Orang-orang Sesama kita Yang Mengajak kita Untuk perlu kembali Ke jalan Yang benar Maka Maka bukalah Hatimu Kepada Teguran-teguran Nasihat-nasihat Yang diberikan oleh Sama Bila mana kita Mengalami Kematian Kematian Dalam Al-rohani Bukalah Pintu hati Dan biarkanlah Roh Allah Membimbing Setiap langkah Hidup kita Agar kita Bangkit Dari pelbagai Kematian rohani Yang kita Alami Dalam Kehidupan Sehari-hari Bila mana Kita telah Bangkit Dari Kematian rohani Maka Kita Akan Dimampukan Untuk Semakin Menjadi Pewarta-pewarta Kristus Sejati Dalam Seluruh Kehidupan Kita Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permenungan Saya Untuk Mengawali Hari Yang baru Ini Semakin Menghantar Kita Menjadi Murid-murid Yesus Yang Sejati Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 kasih.